yang perlu kalian lakukan untuk ngeremot mikrotik ini dari luar jaringan masuk ke menu PPP sebenarnya ada dua cara sebenarnya ada dua cara yang pertama masuk ke PPP dan yang kedua memakai terminal kita tinggal ketik skripnya di sini Halo selamat pagi kali ini kita bertemu lagi dengan Yosi di sini saya akan menjelaskan tentang cara pasang VPN remote di mikrotik jadi mikrotik kita bisa kita remote dari luar jaringan misal kita berpergian kemana tidak ada di rumah tidak terkoneksi dengan WiFi yang terkoneksi dengan WiFi yang satu jaringan dengan mikrotik kita tetap bisa merepotnya kita bisa setting dari luar caranya bagaimana yang pertama ini saya menggunakan Winbox ya yang pertama kita connect atau kita masuk terlebih dahulu ke Winbox masukkan IP di bagian connect to ini masukkan IP seperti biasa mikrotik kalian kemudian lodging usernamenya seperti biasa passwordnya juga seperti biasa untuk masuk ke mikrotik intinya masuk ke mikrotik terlebih dahulu setelah itu kalian tekan connect sebentar kita tunggu sebentar masih belum terkoneksi ke Hai krotiknya masih menunggu Oke kita ulang lagi nah oke setelah masuk mikrotik seperti ini ini sudah sukses masuk mikrotik setelah itu kalian pilih ini interface terlebih dahulu nah disini disini ini nanti akan jadi VPN yang kita buat nanti akan terlis disini nanti akan terdeteksi disini jika VPNnya sudah kita buat untuk yang pertama yang perlu kalian lakukan untuk ngeremot mikrotik ini dari luar jaringan masuk ke menu PPP sebenarnya ada dua cara sebenarnya ada dua cara yang pertama masuk ke PPP dan yang kedua memakai terminal kita tinggal ketik skripnya disini untuk mempermudah untuk mempermudah ini saya akan jelaskan satu persatu yaitu dengan menu PPP disini setelah kalian tekan menu PPP kalian tekan lagi tanda plus disini banyak pilihan cari yang L2TP Client saya menggunakan metode L2TP Client disini banyak metodenya ada yang menggunakan SSTP OpenVPN dan PPOPOE tapi disini saya menggunakan metode L2TP kalian pilih L2TP Client di bagian general ini ada name di tab general ada name name ini kalian bisa isi sesukanya misal misal aja ya VPN nah kalau enggak remote mikrotik gitu aja mikrotik mikrotik misal kayak gitu kalian isi bebas boleh oke kemudian di bagian tab di lap ini connect to yang kita perlukan adalah karena saya ini sudah mempunyai VPN remote nya jadi saya tinggal memasukkan akan saya jelaskan terlebih dahulu untuk connect to VPN ini adalah alamat IP VPN alamat IP VPN kita jadi ini nanti akan menjadi alamat IP VPN kita alamat IP VPN kita atau IP publik atau jika yang lebih simpelnya nanti juga bisa pakai domain tapi yang mengarah ke IP publiknya disini saya menggunakan domain saja yang saya punya VPN yang saya punya yaitu VPN YC ID untuk user dan password ini masukkan user sesuai VPN yang kalian punya disini saya mempunyai VPN dengan user YC ID kemudian passwordnya 12345678 oke setelah itu kita tekan apply nanti disini akan muncul VPN yang kita buat disini juga biar tahu itu VPN remote atau tidaknya kita kasih komen terlebih dahulu nanti aja komennya setelah ini settingan ini udah selesai kita tekan apply nah ini dia ini sudah muncul ini sudah muncul remote mikrotik remote mikrotik nah biar lebih mudah mencarinya nanti kita kasih komen saja VPN remote 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 seperti itu oke nah ini dia VPN remote disini ini tandanya sudah kalau sudah ada txrx ini berarti tandanya sudah terkoneksi ini sudah terkoneksi sama VPN kita oke sekarang kita akan coba menggunakan VPN ini kita lockout nah untuk menggunakan VPN ini kalian tinggal masukkan di bagian connect to ini alamat IP publik kemudian pot disini tadi saya menggunakan domain yaitu VPN ios id kemudian titik 2 alamat potnya berapa disini saya menggunakan alamat pot ini kemudian tekan ok nah VPNnya sudah berhasil kita buat ini kita sudah masuk menggunakan VPN untuk mengeceknya kita lihat di bagian traffic ini sudah berjalan ini VPNnya status pun sudah ini uptime nih oke ini sudah berjalan VPNnya berarti tandanya sudah berhasil oke kita disconnect lagi kita masuk lagi ke oke sekarang kita hapus terlebih dahulu VPNnya kita akan menggunakan metode yang kedua yaitu menggunakan new terminal ini dia new terminal ini nah di new terminal ini nanti script yang saya kasih di deskripsi kalian bisa langsung paste disini tapi edit terlebih dahulu IP publik beserta user dan passwordnya disini caranya sangat mudah tinggal tekan interface L2TP L2TP nya menggunakan client aja L2TP client kemudian add di bagian connect connect to ini kita isi user domain atau IP publik yang kita punya disini saya memakai ini seperti yang saya jelaskan tadi kemudian name di bagian name kita isi remote mikrotik mikrotik ini nanti akan masuk bagian general kemudian name kemudian terus di bagian saya kasih dulu komen nya nanti biar mudah mencari settingan ini komen komen nya VPN remote gitu aja ya VPN VPN remote gitu aja biar lebih mudah kemudian kita masukkan user yang kita punya yaitu tadi saya menggunakan yoshi id untuk password password nya tadi saya menggunakan 12345678 untuk interface nya kita buat aktif langsung saja di bagian ini kita kasih no oke kita coba nanti disini akan muncul atau enggaknya kita akan tekan enter 123 enter nah ini dia ini langsung muncul untuk script ini script VPN ini nanti akan saya taruh di deskripsi kalian bisa langsung copy paste kemudian di bagian yang ini di bagian connect to connect to ini kalian bisa ganti dengan alamat IP publik terus bagian yang perlu kalian ganti cuman connect to nya ini dengan user user ini terus password ini tinggal kalian ganti aja nanti nah ini sudah berhasil juga ini oke saya rasa tutorial cara pasang VPN remote di mikrotik untuk meremote mikrotik kita dari luar jaringan sudah selesai jika ada yang mau VPN seperti ini nanti bisa request saya nanti akan saya kasih gratis tak masalah komen saja tulis saja di komentar atau bisa hubungi saya via WA atau apa nanti akan saya kasih VPN nya secara akan saya bagi VPN nya secara gratis VPN ini hanya untuk ngeremote saja ya tujuannya ngeremote IP oke cukup sekian tutorial ini sampai jumpa di video selanjutnya terima kasih sampai jumpa di